Pernahkah kita terbayang bagaimana dahsyatnya ajab Allah SWT bagi orang yang berbuat dosa? Pada video kali ini, mari kita simak kisah nyata dari jaman Rasulullah SAW yang menggantarkan jiwa tentang seorang jenajah yang berubah menjadi babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ceria edukasi yang dimuliakan Allah Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW pun bertanya, Wahai anak muda, mengapakah engkau menangis? Maka pemuda itu pun menjawab, Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kapan dan tidak ada pula orang yang hendak memandikannya. Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk mengikuti pemuda itu, Untuk melihat masalahnya, sehingga kedua sahabat nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati, Ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kami melihat jenajah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam. Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, Maka Rasulullah dan kedua sahabat itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah, Sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah dan kedua sahabat itu pun mencolatkan jenajah tersebut. Akan tetapi, saat mendak dikubumikan, Tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, Wahai anak muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu di dunia dulu? Maka berkatalah pemuda itu, Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat. Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah pun bersabda, Wahai para sahabatku, Lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat nanti, Dia akan dibangkitkan seperti babi hutan yang hitam. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Menunda sholat adalah dosa besar yang Allah tidak ampuni. Oleh karena itu, Mari kita selalu menjaga sholat tepat waktu Sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Semoga kisah ini dapat menyedarkan kita semua selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, Dan senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Mari kita sebarkan kisah ini kepada orang lain, Agar semakin banyak orang yang terhindar dari ajab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.